Hai guys, di pagi harinya Yang memperlihatkan seorang manajer perusahaan Yang pergi ke sebuah restoran Krusty Krab Mencari satu koki baru lagi Untuk restoran stadion barunya Saat itu, dia telah melihat Spongebob Yang sedang menyajikan pesanan pelangganya di depan Squidward Squidward yang terlalu sensitif Menyuruh Spongebob untuk segera memotong pizza Tak menunggu waktu lama Spongebob menunjukkan bakat memasaknya Dengan penuh gaya dan keindahan Saat melakukannya Lalu saat Spongebob sedang menyiapkan Krabby Patty Datanglah si manajer itu ke dapur Untuk melihat sajian masakan Yang akan dibuat oleh Spongebob Hal itu membuat Spongebob langsung kaget Dengan kedatangan orang lain ke dapurnya Namun dia telah berhasil menyajikannya Dengan sangat baik Manajer itu kemudian langsung Memakan Krabby Patty yang lezat itu Lalu saat suapan pertama Raut wajahnya menunjukkan bahwa Krabby Patty ini sangatlah enak Terbukti si manajer itu langsung memuji masakan Spongebob Tuan Krab kemudian datang Si manajer itu memperkenalkan dirinya Yang berasal dari restoran stadion kuliner Dia menjelaskan Bahwa ini merupakan konsep baru Yang telah mengubah stadion bisbol Menjadi restoran Dan memiliki banyak sekali penggemar Si manajer itu kemudian langsung Membeli Spongebob untuk Dijadikan bintang kuliner di restoran Barunya dengan cara memberikan uang yang sangat banyak kepada Tuan Krab Sontak saja Hal itu membuat Tuan Krab sangat senang Karena dia memang mata duitan Spongebob bersedih Karena dia tidak ingin meninggalkan Restoran kesayangannya ini Si manajer kemudian langsung Segera pergi dari tempat ini Saat berada di luar Secara tiba-tiba saja Ada si Patrick yang udah nunggu Di restoran dengan gaya santuinya Namun secara tiba-tiba saja Si Patrick telah menghilang dari tempatnya itu Singkatnya Kini Spongebob Dan yang lainnya Sudah berada di dapur tempat uji coba Di sana sudah ada 3 kandidat lain Yang sudah standby Mereka berempat harus saling berkompetisi Untuk mengeluarkan bakat mereka Masing-masing Untuk keahlian masak Dalam kompetisi di restoran baru ini Hanya akan ada satu pemenang Untuk menjadi koki terbaik Dan nantinya akan mendapatkan Gelar koki super Bila mereka kalah dalam uji coba ini Maka dia akan menjadi hotdog air kotor Di jalan bebas sambatan Seperti gelandangan Saat Spon sebuah perkenalan Dengan pria berbadan besar Sebut saja si penyulaut Dia mendapatkan perlakuan Yang tidak menyenangkan Si manajer itu Kemudian menyuruh para koki Untuk membuatkan masakan Sup yang lezat Namun naasnya Spongebob yang sangat bersemangat Justru campuran bahan-bahannya Telah direbut oleh si penyulaut Spongebob yang tidak terima Dia langsung memarahinya Namun tubuh Spongebob Langsung dihajar Kelicikan si penyulaut Tahannya sampai disitu saja Ya guys Dia memasukkan paku payung Kedalam sup koki belut Biar dia gagal Waktu berakhir Kini tinggal 10 detik lagi Spongebob yang belum mempersiapkan Supnya Dia panik Namun dia segera mendapatkan ide Untuk mencelupkan dasinya Yang kotor ke dalam sup Waktu memasak telah berakhir Si manajer mencicipi sup si udang Rasanya enak Namun dia curang Karena menggunakan kaleng masakan Cepat saji Berikutnya si koki belut Saat si manajer menyeruput sup itu Dia menemukan paku payung di supnya Yang sebelumnya telah disabetase oleh si penyulaut Sehingga membuat si koki belut itu Disedot oleh vakum Dan akhirnya Dia menjual hotdog air kotor Di jalan bebas hambatan Seperti koki gelandangan Yang sebelumnya Berikutnya Si koki penyulaut yang licik Dia akhirnya mendapatkan penilaian Yang sedang-sedang saja Dari si manajer Tentang rasa supnya Kemudian yang terakhir Adalah Spongebob Si manajer itu sangat senang Dengan rasa Dan kelezatan sup Buatan dari Spongebob Yang sangat enak Berikutnya adalah tantangan selanjutnya Untuk membuat pizza Dengan enak dan rasa Yang berbeda dari yang lain Si koki penyulaut itu Menyemburkan paku-paku Yang ada di wajahnya Kepada Spongebob Untung tidak mengenainya Justru mengenai si koki udang Ke wajahnya Si koki penyulaut itu Lagi-lagi berpura-pura Minta maaf Kepada Spongebob Dan menyabot Tase adanan pizza Dengan diberikan air ludah Sebagai tanda permintaan maafnya Spongebob yang polos Dia mah percaya-percaya Saja Dengan adonan itu Lalu si koki udang itu Balas dendam Kepada si penyulaut Dengan menaburkan paku Di atas pizza Dan menutupinya Dengan keju Sehingga paku itu Tidak terlihat Si penyulaut itu Yang gak tahu Bahwa pizzanya Telah diberikan paku Sebelumnya Dia pun kemudian Telah menuduh Bahwa si koki udang Telah mencuri kejunya Singkatnya Masakan telah usai Si manajer itu Langsung mencicipi pizza Buatan dari si koki penyu Namun dia merasakan Di adonannya Terdapat paku Yang berserakan Sehingga Si koki penyu Yang licik Akhirnya berakhir Dengan tereliminasi Dari uji coba Dia malah menuduh Spongebob Yang telah melakukan Kecurangan kepadanya Dia mengancam Akan balas dendam Pada suatu hari nanti Kini si penyu Harus bergabung Dengan koki Yang gagal Di jalan bebas Hambatan Kini si manajer itu Giliran mencicipi pizza Buatan Spongebob Yang terlihat Dari bentuknya Yang sangat unik Ya guys Saat mengunyah Dia telah merasakan Sensasi lezatnya pizza Dengan rasa yang berbeda Yang ternyata Rasa dari pizza itu Terdapat koki udang Yang sebelumnya Telah dimasukkan Oleh si penyu laut Kedalam masakan Spongebob Namun hal itu Membuat Spongebob Mendapat pujian Dengan begitu Spongebob berhasil Masuk ke dalam Liga besar Dan jadi Pemenangnya Hingga suatu hari Di stadion kuliner Akan ada diadakan Proses memasak Yang dihadiri Oleh ribuan Penggemar masakan Sebelum Spongebob Tampil Dia sempat bertemu Dengan Patrick Star Yang memberikan Nasihat Namun lagi dan lagi Tiba-tiba saja Patrick menghilang Dan membuat Spongebob Merasa aneh Lalu Saat Spongebob Yang sudah berada Di stadion Dia mulai memasak Sesuai dengan pesanannya Dia pun menggunakan Bakat memasaknya Dengan mengeluarkan Seluruh keterampilan Yang unik Berbagai hidangan Makanan berhasil Dibuat oleh Spongebob Dengan sangat baik Tanpa disadari Oleh Spongebob Yang saat itu Sedang memasak Datanglah si koki Penyu yang licik Yang lagi-lagi Menyabut tasa Spongebob Dengan meletakkan Bom waktu Di dekatnya Tuan Krab Dan Squidward Datang menghadiri Acara besar itu Tuan Krab Bingung Karena tidak ada Meja di dekatnya Squidward Menjelaskan Bahwa meja Yang berisikan Makanan Hanya untuk Orang-orang kaya Saja Untuk menempati Kursi premium Tuan Krab Kemudian Ngedumel Karena tidak dapat Tempat yang enak Dia lalu melihat Spongebob Dengan tropongnya Yang awalnya Terlihat senang Saat memasak Namun Secara tiba-tiba Saja Pesanan banyak Dan menumpuk Hal itu Membuat Spongebob Kaget Dan akhirnya Mengacaukan Acara itu Tuan Krab Yang kasian Dia langsung Menuliskan di kertas Untuk membuat Krabby Patty Lalu kertasnya Dilempar Spongebob Yang sudah Membaca Surat itu Dia akhirnya Langsung Senang Kembali Spongebob Kemudian langsung Memasak Krabby Patty Yang merupakan Keahlian Utamanya Kini Dia dengan Sangat cepat Membuat Masakan itu Dengan indah Menarik Dan elegan Hingga Akhirnya Spongebob Berhasil Membuat Semua pesanan Itu Dan diberikan Kepada Para pelanggan Yang berada Di kursi Respon mereka Sangat baik Tentang masakan Spongebob Si manajer itu Kemudian datang Dan memarahi Spongebob Karena di dalam Acara besar ini Spongebob Telah memasak Makanan yang Seharusnya Tidak dibuat Olehnya Karena itu Hanyalah Makanan kampungan Saja Spongebob Meminta maaf Dia mengaku Kalah dalam Liga besar Memasak ini Dia lalu Pergi dengan Suasana hati Yang lebih tenang Di dalam ruangan Spongebob Telah melihat Si Patrick Setar yang Sedang bersantai Disana si Patrick Berkata Agar Spongebob Kembali lagi Ketempat Stadion Karena para Penggemarnya Telah menyorahkan Spongebob Saat dia akan Pergi Ternyata si Patrick Sudah tidak ada Lagi di tempat Itu Yang ternyata Si Patrick Telah memiliki Tempat Persembunyian Di bawah Lantai Saat Spongebob Sudah berada Di tengah-tengah Lapangan Stadion Dia menyapa Para penggemarnya Tanpa disadari Olehnya Bahwa di dekatnya Telah ada Bom Dan tak berselang Lama dari itu Akhirnya Bom yang sebelumnya Telah dipasang oleh Sepanyu Akhirnya telah Meledak Dan membuat Spongebob Dan seluruh Bahan-bahan Makanan Terlempar Bersama Dengannya Untungnya Si Patrick Langsung Sigap Menangkap Tubuh Spongebob Akhirnya Spongebob Telah bekerja Kembali Di restoran Tuan Krab Setelah diberi Simbal Topi Yang kemudian Film pun Berakhir Sampai jumpa Bertemu Kembali Hai guys Pada suatu malam Yang memperlihatkan Teman-teman Spongebob Yang sedang Merayakan Hari ulang Tahun Patrick Di tempat Perkemahan Disana Terdapat Sebuah Bingkisan Yang langsung Dimakan Oleh si Patrick Dengan rakusnya Hal itu Membuat Teman-temannya Merasa Terkejut Dengan Kerakusannya Kemudian Disini Larry Siudang Merah Telah memberikan Hadiah Ultahnya Kepada Si Patrick Setelah Dibuka Ternyata Itu adalah Hotdog Yang langsung Dimakan Dan Nyangkut Di tenggorokan Untungnya Dia tidak Tersedak Lalu Berikutnya Diikuti oleh Teman Patrick Yang lain Yang kado Itu langsung Dimakan Juga Kini Giliran Spongebob Dan juga Sandy Yang telah Memberikan Sebuah Amplop Yang dikiranya Adalah Makanan Akan Tetapi Justru Sandy Dan juga Spongebob Memberikannya Sertifikat Untuk Mengadapsi Bintang Bayu Di luar Angkasa Patrick Patrick Sangat Kecewa Dengan Hadiah Itu Dia Hanya Ingin Diberi Hadiah Kue Ulang Tahun Saja Seperti Teman Teman Yang Lain Sandy Kemudian Memberikan Sebuah Tropong Untuk Digunakan Oleh Si Patrick Yang Masih Saja Kecewa Namun Ternyata Si Patrick Tetap Saja Enggak Mau Dengan Hadiah Tersebut Bahkan Patrick Marah Yang Langsung Melemparkan Tropong Itu Karena Dia Hanya Ingin Diberikan Hadiah Makan Saja Si Patrick Kemudian Ngambek Dan Langsung Mengeluarkan Mainan Yang Sebelumnya Telah Dimakan Olehnya Kemudian Ketika Si Patrick Telah Pergi Disinilah Di Luar Angkasa Yang Memperlihatkan Bayi Bintang Itu Telah Terjatuh Tepat Di Tempat Kabin Milik Si Patrick Hal Itu Pun Mengagetkan Patrick Hingga Membuatnya Terbangun Dari Tidurnya Kemudian Mencelanya Karena Telah Mengganggu Waktu Istirahatnya Karena Pada Saat Itu Si Patrick Penasaran Karena Bukan Temannya Yang Mengganggu Patrick Pun Sangat Senang Karena Dia Telah Menemukan Bayi Bintang Yang Sangat Lucu Patrick Kemudian Menamai Bayi Bintang Itu Bernama Ganter Bahkan Karena Lucu Dia Ingin Menjilat Dan Mencium Namun Hal Itu Membuat Lidah Dan Mulutnya Hancur Karena Saking Panas Sandy Dan Spongebob Kemudian Telah Melihat Bahwa Dia Mereka Telah Diterima Dengan Baik Oleh Si Patrick Di Sini Sandy Telah Memberikan Sarung Tangan Sebagai Pelindung Dan Juga Memberikan Alat Untuk Menggendong Bayi Ganter Tak Hanya Itu Saja Sandy Juga Telah Mengembalikan Bibir Patrick Yang Pecah Hal Itu Kemudian Membuat Patrick Sangat Semangat Lagi Untuk Mengajak Ganter Bermain Pada Kesokan Paginya Yang Memperlihatkan Larry Yang Sedang Melatih Teman Temannya Untuk Memperkuat Otot Otot Tubuhnya Agar Memiliki Badan Yang Bagus Seperti Dirinya Namun Tidak Sesuai Dengan Ekspetasi Larry Karena Hanya Baru Beberapa Saat Semua Teman Temannya Sudah Kelelahan Lalu Datang Si Patrick Yang Membawa Baby Ganter Yang Bertemu Dengan Larry Disana Dia Pun Memperkenalkan Kepada Semua Orang Lalu Larry Langsung Mengajak Mereka Semua Untuk Masuk Kedalam Ruangan Sauna Untuk Menghangatkan Tubuhnya Baby Ganter Yang Bertugas Sebagai Memberikan Penambahan Panas Lagi Larry Pun Ingin Menambahkan Suhu Panas Tersebut Sehingga Baby Ganter Langsung Mengeluarkan Cahaya Kuningnya Agar Menambahkan Suhu Panas Sehingga Cahaya Kuning Itu Membuat Spongebob Dan Teman Teman Yang Berada Di Ruangan Sauna Langsung Mengecil Hal Itu Membuat Larry Bersama Dengan Teman Temannya Langsung Mengusir Patrick Dan Juga Yang Lain Karena Telah Membuat Onar Disana Patrick Telah Bertemu Dengan Ibu Ibu Rempong Yang Sedang Berjemur Dan Memakar Cemilan Batu Salah Satu Cemilan Itu Telah Mengenai Jidat Si Patrick Patrick Dan Teman Temannya Langsung Menyapa Mereka Batu Yang Tadi Terlempar Kemudian Dimakan Oleh Baby Ganter Kemudian Tak Berselang Lama Dari Itu Baby Ganter Pun Mengeluarkan Kentut Hingga Disanalah Ternyata Setelah Dicek Kentut Itu Bijil Batu Berlian Hal Itu Membuat Ibu Ibu Semua Ingin Langsung Membeli Batu Berlian Mewah Itu Tapi Patrick Langsung Menolak Kemudian Ibu Ibu Itu Saling Bernegosiasi Dan Memberikan Banyak Batangan Emas Namun Baby Ganter Langsung Memakanya Dan Langsung Mengeluarkan Kentut Kembali Tepat Di Hadapan Semua Ibu Ibu Hingga Menyebabkan Seluruh Tubuh Ibu Ibu Itu Menjadi Emas Dan Akhirnya Menyebabkan Batuk Batuk Lalu Patrick Kemudian Langsung Segera Pergi Dari Tempat Itu Diikuti Oleh Spongebob Dan Juga Teman Temannya Lalu Di Tengah Tengah Perjalanan Mereka Pun Telah Bertemu Dengan Per Yang Sedang Bermain Seorang Diri Baby Ganter Pun Sangat Ingin Bermain Dengan Per Namun Patrick Melarangnya Karena Dia Takut Bila Baby Ganter Akan Terluka Sehingga Disinilah Si Patrick Akhirnya Mengizinkannya Per Yang Baik Langsung Memberikan Barang-Barang Mainannya Kepada Baby Ganter Yang Hal Itu Langsung Menghancurkan Semua Mainannya Namun Ternyata Oh Ternyata Per Sangat Senang Dengan Penghancuran Mainan Tersebut Berulang Kali Per Memberikan Mainan Itu Untuk Dihancurkan Lalu Per Langsung Membawa Baby Ganter Masuk Kedalam Rumahnya Yaitu Tuan Krab Sehingga Menyebabkan Patrick Dan Spongebob Langsung Panik Saat Berada Di Dalam Rumah Ternyata Oh Ternyata Per Sedang Bermain Dengan Seluruh Uang Tuan Krab Untuk Dibakar Oleh Baby Ganter Sehingga Tuan Krab Yang Tau Ada Bau Bau Uang Yang Kebakar Dia Pun Langsung Terbangun Dari Tidurnya Karena Panik Dia Pun Langsung Segera Turun Ke Lantai Bawah Untuk Melihat Apa Yang Sebenarnya Telah Terjadi Disanalah Tuan Krab Melihat Bahwa Seluruh Uang Uang Terlalu Dostara Bakar Dia Hanya Berhasil Menyisahkan Beberapa Lembar Saja Meskipun Uang Itu Telah Terbakar Lalu Tuan Krab Yang Benar Sangat Marah Terhadap Kelakuan Baby Ganter Dia Pun Langsung Mengusir Karena Telah Membuat Kacauan Di Rumah Lalu Patrick Pun Karena Uang Selembar Itu Berhasil Ia Selamatkan Namun Secara Tiba Tiba Saja Periang Nakal Malah Meniup Duit Itu Akhirnya Membuatnya Terbakar Tuan Krab Langsung Menjerit Gelagepan Saat Berada Diluar Kekacauan Mulai Terjadi Kembali Pasalnya Baby Ganter Langsung Membakar Tempat Kantin Milik Pelangton Sehingga Hal itu Membuat Mereka Semua Khawatir Apabila Baby Ganter Tidak Bisa Mengandalkan Kekuatannya Maka Kekacauan Besar Akan Banyak Terjadi Kemudian Dengan Berat Hati Patrick Harus Mengembalikan Baby Ganter Ke Orbitnya Lagi Yaitu Tempat Asalnya Si Sandy Langsung Mengikat Baby Ganter Dengan Puluhan Balon Terbukti Baby Ganter Berhasil Diterbangkan Namun Hanya Beberapa Saat Saja Karena Balon Itu Telah Mengenai Burung Camar Yang Siap Saji Bisa Langsung Dimakan Sehingga Baby Ganter Kembali Lagi Kepangkuan Patrick Kemudian Disini Sandy Dan Juga Yang Lainnya Telah Memiliki Ide Yang Kedua Yaitu Dengan Melemparkan Baby Ganter Menggunakan Ketapel Buatan Sendiri Dan Cara Itu Ternyata Sangat Berhasil Secepat Kilat Baby Ganter Telah Berhasil Keluar Dari Bumi Dan Melewati Angkasa Dan Mengelilingi Planet Saturn Secara Berulang Kali Hingga Membuatnya Kembali Ke Bumi Dan Menabrak Orang Yang Sedang Buang Air Besar Si Patrick Kemudian Kembali Dan Mengambil Baby Ganter Sandy Kemudian Langsung Mengirim Surat Yang Ditujukan Kepada Orang Tua Ganter Yang Sebenarnya Agar Bisa Membawa Ganter Pulang Bersama Saat Sandy Telah Memasukkan Surat Itu Ketempat Kotak Pengiriman Datanglah Kang Post Yang Gokilnya Lagi Pengantaran Kali Ini Langsung Meluncur Keluar Angkasa Dengan Secepat Kilat Akhirnya Surat Itu Telah Sampai Ditujuan Dan Datanglah Kedua Keluarga Dari Baby Ganter Disana Mereka Berdua Mengucapkan Terima Kasih Kepada Patrick Dan Teman Temannya Dikarenakan Telah Mengurus Anaknya Dengan Baik Sebelum Mereka Berpisah Patrick Langsung Memeluk Dan Mengakibatkan Bajunya Terbakar Dan Meninggalkan Bekas Luka Bakar Di Tubuh Lalu Mereka Pun Pergi Ketempat Asalnya Dengan Membakar Perkemaan Milik Tuan Krep Yang Telah Terbakar Semua Karena Tidak Disengaja Hal Itu Membuat Tuan Krep Langsung Bersedih Dan Menangis Namun Si Patrick Ternyata Telah Memiliki Bekas Popok Yang Telah Ditinggalkan Oleh Baby Ganter Yang Ternyata Di Dalamnya Berisikan Beberapa Berlian Yang Langsung Diberikan Kepada Tuan Krep Hal Itu Kemudian Langsung Membuat Tuan Krep Sangat Senang Sekali Karena Dia Telah Mendapatkan Kekayaan Yang Sangat Banyak Dan Bisa Membuatnya Kaya Raya Dan Yang Kemudian Film Pun Telah Berakhir Ya Guys Sampai Jumpa Bertemu Kembali Ditinggalkan